Salah satu dosa terbesar umat manusia mungkin adalah pembakaran catatan ilmu pengetahuan. Ini adalah sebuah cerita tentang bagaimana hebatnya House of Wisdom, perpustakaan Baghdad pada era yang disebut Golden Age of Islam, dan bertapa sedihnya saat pengetahuan yang dikumpulkan itu rusak. Sebelum kita mengenal tentang House of Wisdom atau perpustakaan Baghdad, mari kita bahas sedikit konteks sejarah. Baghdad adalah ibu kota Irak. Negara yang kita kenal sebagai Irak hanya didirikan pada tahun 1958, tetapi kota yang kita kenal sebagai Baghdad didirikan lebih dari 1200 tahun yang lalu oleh para Abasyah. Di masa ini, Baghdad dianggap sebagai kota terbesar di dunia selama periode abad pertengahan. Dan sebelum kita dapat berbicara tentang mengapa Baghdad adalah kota terbesar, yuk kita mundur sebentar. Bani Umayyah adalah penguasa dunia muslim sampai revolusi Abasyah dimulai pada 747 di Korasan. Setelah memenangkan berbagai peperangan, Khalifah Abasyah II Al-Mansur memutuskan untuk mendirikan ibu kota baru bagi kerajaannya. Pembangunan kota dimulai pada tanggal 30 Juli 762, dan hanya dalam 4 tahun, pada 766, kota ini selesai. Al-Mansur menamai kota tersebut Madinat Al-Salam atau Kota Perdamaian. Imigran dari berbagai kalangan, Yahudi, Kristen, orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dari India dan Spanyol, menetap dan diterima di kota baru ini. Madinat Al-Salam memiliki banyak perguruan tinggi, Madison School, rumah sakit untuk pria dan wanita, dan juga perpustakaan terbesar di dunia yang disebut Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom. Perpustakaan ini diduga didirikan sebagai perpustakaan untuk koleksi Khalifah Harun Al-Rashid pada akhir abad ke-8 atau untuk menampung koleksi pribadi Al-Mansur yang mempunyai banyak buku-buku langkah dan koleksi puisi dalam bahasa Arab dan Persia. Tapi kemudian, House of Wisdom diubah menjadi sarana publik pada masa pemerintahan Al-Mamum. Khususnya di bawah Khalifah Al-Mamum, dukungan ekonomi terhadap perpustakaan tersebut sangatlah meningkat. Kecintaannya kepada sains begitu besar, sehingga konon ia lebih memilih teks-teks ilmiah sebagai rampasan perang. Salah satu alasan Al-Mamum sangat mencintai ilmu pengetahuan, konon berasal dari mimpi yang pernah dialaminya. Dalam mimpi tersebut, ia dikatakan telah dikunjungi oleh Aristoteles, di mana mereka berdiskusi panjang tentang hal-hal untuk memanjukan ilmu pengetahuan. House of Wisdom khususnya dikenal sebagai tempat di mana banyak terjemahan ilmu pengetahuan dilakukan selama era Abasyah. Tempat ini menerjemahkan karya-karya dari bahasa Yunani dan Syria ke dalam bahasa Arab. Eksistensi awal umat Islam pada masa lampau, khususnya di era Golden Age of Islam ini, memiliki keterkaitan dengan tujuan mereka untuk memajukan ilmu pengetahuan. Awalnya, teks-teks yang disimpan pada umumnya terkait dengan kedokteran, matematika, dan juga astronomi. Tetapi, pengetahuan lain seperti filsafat turut ditampung. House of Wisdom menampung banyak kalangan masyarakat ilmuwan dan juga akademis, yang bukan hanya dari umat muslim, tetapi dari berbagai latar belakang agama dan juga ras. Di House of Wisdom ini, mereka juga meneliti dan mempelajari alkemi, yang kemudian menjadi dasar untuk membuat struktur kimia modern. Gerakan penerjemahan yang terjadi di House of Wisdom berlangsung selama dua abad, dan merupakan faktor terbesar bagi pertumbuhan pengetahuan ilmiah selama zaman keemasan sains Arab. Banyak pengetahuan dari budaya lain dari seluruh dunia, baik Yunani, India, dan Persia, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang lalu memberikan kontribusi untuk kemajuan lebih lanjut di kekaisaran Islam. Beberapa karya penulis yang diterjemahkan meliputi Pitagoras, Plato, Aristoteles, Hippocrates, Yuslid, Plotinus, Galen, Susruta, Caraka, Aryabata, dan Brahma Gupta. Salah satu teks penting yang diterjemahkan meliputi buku tentang obat-obatan dan buku medis karyap dan Dioscoride. Tujuan paling penting House of Wisdom adalah untuk menciptakan perpustakaan yang berisi semua pengetahuan yang diperoleh selama gerakan ini. Banyak kemajuan terjadi, khususnya di bidang-bidang seperti matematika, fisika, astronomi, kedokteran, kimia, filsafat, dan juga teknik. Selain terjemahan beberapa karya ilmiah, para ilmuwan di Baid Al-Hikmah menghasilkan penelitian original yang masih relevan di dunia modern. Misalnya, ahli matematika terkenal Al-Kawarizmi yang bekerja di House of Wisdom dan terkenal karena kontribusinya dalam pengembangan al-Jabar. Ia berperan penting dalam memperkenalkan angka dan al-Jabar Hindu kepada orang Arab, sehingga ia dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Ini hanyalah satu dari banyak karya ilmiah yang ditampung dan juga dirawat oleh House of Wisdom di Baghdad. Selama 500 tahun ke depan, Baghdad menjadi pusat budaya paling signifikan dari peradaban Arab dan Islam dan salah satu kota terbesar di dunia. Tapi, kejatuhan kota Baghdad mungkin dimulai antara tahun 836 dan 892. Ibu kota kekalifahan Abasyah dipindahkan ke Samara karena ada masalah internal dengan pasukan kalifah Turki di Baghdad. Setelah kejatuhan karena masalah internal di Baghdad yang membuat kejayaan kota tersebut perlahan melemah, akhirnya masa kemasan Baghdad jatuh total pada tahun 1258 saat Mongol masuk dan menghancurkan banyak pusat pembelajaran penting bukan hanya di Baghdad, tetapi juga di seluruh Persia dan juga Asia Tengah. Pada tahun 1258, bangsa Mongol mengepung Baghdad dan 12 hari kemudian dilaporkan bahwa bangsa Mongol membantai sekurangnya 800 ribu orang di Baghdad. Bangunan-bangunan megah seperti House of Wisdom dibakar habis dan buku-buku dibuang ke sungai. Buku-buku tersebut dibuang ke Sungai Tigris dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dikabarkan sungai itu menjadi hitam karena tinta dari buku-buku tersebut. Tetapi untungnya, tidak seperti perpustakaan Alexandria yang katanya habis total, Nasir al-Din al-Tusi sempat menyelamatkan sekitar 400 manuskrip yang ia bawa ke Maraghe sebelum pengempungan habis oleh Mongol. Buku-buku yang tidak diselamatkan itu juga banyak dirobek oleh penjara. Ini mengakhiri masa kejayaan kota Baghdad pada masa medieval. Terima kasih telah menonton!